Intro Hai Pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sama seperti saya disini, saya Permata Sarihara Hab yang kembali hadir depan Anda dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk membahas masalah kesehatan dan juga memberikan solusinya kepada Anda. Tentu saja hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya, Pemirsa, Go Healthy hari ini sudah kehadiran seorang kakek berusia 73 tahun. Tapi tubuhnya masih sangat bugar. Beliau adalah Bapak Max Sumilat. Hai Pak Max. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Minta semangatnya? Bugar. Semangat terus. Semangat terus. Harus semangat terus. Meski sudah usia lanjut nih, ia masih bisa beraktifitas sehari-hari secara normal. Bahkan Bapak Max ini masih kuat berdiri 4 sampai 5 jam saat mempersiapkan makanan dagangannya. Nah, meski begitu Bapak Max sempat memiliki masalah kesehatan nih, Pemirsa. Waktu itu pernah didiagnosis hipertensi. Benar, Pak? Betul. Hipertensi 196 per 96. Wow, tinggi sekali. Sangat banget. 30 per 80. Wow, udah normal. Jadi bagaimana kisah beliau dalam menjaga kesehatan di usianya yang sudah tidak lagi muda? Kita akan berbicara langsung dengan Pak Max. Tapi sebelumnya sudah hadir di studio, ada dua teman saya di sini, Mas Boyka. Hai Mas Boyka, apa kabar? Halo, apa kabar Pemirsa? Salam sehat. Salam sehat. Dan Mbak Preti, hai Mbak Preti. Halo. Halo Pemirsa di rumah, sehat selalu ya? Pokoknya kita harus sehat di sini, karena semuanya kita hadir di sini sudah sehat. Oke, Pak Max, boleh dong ceritain, ini gimana kok bisa tensinya di 196 per 96? Apakah sebelumnya sehat-sehat saja, tensinya pernah tinggi juga atau gimana? Sehat-sehat saja biasanya. Oke. Tetapi dulu saya donor darah sampai umur 60 tahun. Setelah 60 tahun, saya sudah tidak bisa mendonorkan darah lagi. Mendonorkan darah, peraturannya begitu. Selama 7 tahun, saya tidak pernah periksa, tidak pernah ke dokter, ke rumah saya tidak pernah. Dan memang tidak punya perasaan sakit. Setelah 7 tahun, puji Tuhan, saya diminta untuk mimpin salah satu ibadah. Setelah selesai ibadah, ada tensi darah. Iya. Begitu di tensi, 196 per 96. Wah, saya kaget. Nah, terus gimana, Pak? Tidak ada rasa apapun? Sama sekali tidak ada. Bapak, usia saat ini 73 tahun? 73. Saya bersudara 8. Tapi, ya, kehendak Tuhan, ya, saat ini saya tinggal sendiri. Saya nomor 7, jadi sudah 8, tidak ada. Ketika seseorang menyatakan hipertensi itu, bila tekanan darah yang atas lebih dari sama dengan 140, dan yang bawah lebih dari sama dengan 90. Banyak yang tidak mengalami gejala inilah yang sifatnya itu berbahaya. Apalagi kalau misalkan orangnya tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Itu mengapa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Jadi setidaknya kita tahu, oh bagaimana sih keadaan tubuh kita. Jelek atau bagus. Betul, jangan nanti gak ngerasain apa-apa, ternyata hipertensi, udah lama, ujuk-ujuk, langsung komplikasi. Tapi kan pasti pemirsa di rumah pengen tahu, kok bisa ya dalam 7 tahun bisa seperti itu? Yuk kita jelasin deh di sini ya. Tadi-tadinya normal ya. Memang dengan bertambahnya usia seseorang, pemburu darah semakin kaku. Wanita-wanita memasuki isia menopause, pria-pria yang juga andopause. Kaku kenapa, makanannya bagus kok, karena memang proses alami. Kedua ada hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan, pemirsa. Yaitu misalnya polusi udara, siapa yang bisa menghindarkan polusi udara? Proses penuaan, aging proses, siapa yang bisa menghindarkan? Jadi ini adalah jantung yang tadinya normal, karena tekanan darahnya normal, dia berdenyut secara normal. Tetapi karena pemburu darahnya makin kaku, maka tensi makin lama makin naik. Karena semakin kental darahnya, dia membongpahnya makin berat. Naik 145, naik 150, kemudian naik lagi 169, naik 170. Akhirnya seperti yang dialami oleh Pak Max, sehingga sampai 196 per 96, semakin tua tekanan darah kita cenderung naik. Dan kalau kita tidak melakukan check-up, maka yang terjadi adalah komplikasinya. Bisa kepada serangan jantung, atau jantungnya yang melebar, bisa kepada stroke, atau bisa kepada gagal gejah. Kalau lingkungan sekitar, dan tetangga-tetangga pada kagum gak sama Bapak dengan usia 73 masih aktif bekerja, masih produktif? Yang bilang saya, bukan saya sendiri yang bilang saya fit, saya merasakan fit. Tapi yang orang yang melihat saya justru, kok Bapak fit terus sih? Seger terus gitu. Rahasianya saya katakan saya sering pakai teknologi laser. Nah, ini dia. Yang gampang digunakan. Nah, ini dia. Baru saya mau tanya, tapi Bapak sudah langsung, ah saya bisa seperti ini karena teknologi laser. Memang apa, Pak, perubahan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Sederhana, tapi saya bilang kasihatnya luar biasa. Dan saya rasakan badan saya ringan, sangat ringan. Saya mengerjakan dagangan saya lele frozen itu, saya bikin 15 kilo bisa 4 sampai 5 jam itu saya berdiri. Tetangga sendiri, mereka sendiri yang ngomong, Pak Max dari siang sampai udah sore udah maghrib masih berdiri aja di situ masih kuat. Karena, waduh puji Tuhan saya bilang, saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Dan badan enteng tidurnya nyak, walaupun cuma 2-3 jam tapi rasa tidurnya enak sekali. Kualitas tidurnya meningkat begitu ya, Pak? Meningkat itu. Itulah teknologi laser yang saya bilang sangat membantu. Tapi, saya boleh tau gak, Pak, kenapa Bapak memilih untuk menggunakan teknologi laser? Apakah mungkin dibayangkan Bapak juga ada, wah saya takut nih ada terjadi masalah di tubuh saya kalau saya biarkan dengan teknis seperti ini? Ya, itu pasti. Merasakan yang namanya darah tinggi, efeknya apa kan kita tahu. Udah tahu, semua udah tahu efeknya darah tinggi itu kalau gak stroke jantung. Ada yang bisa meringankan tubuh itu salah satunya ya teknologi laser yang saya pakai karena sederhana. Itu sederhana dan luar biasa. Saya boleh katakan luar biasa manfaatnya. Menurut karena saya udah rasakan. Makanya saya kepada teman-teman, saya bilang, jangan tunggu sakit dulu untuk mendapatkan teknologi laser. Kalau udah sakit, udah memang akan sembuh tapi lambat. Tetapi kalau sudah penggunakan ini, penyakit itu susah masuk ke tubuh. Dicegah dari sekarang. Dicegah. Oh, pencegahan. Hebat. Hebat sekali. Senang banget deh lihat Pak Max itu luar biasa banget di usia 73 tahun tapi rasanya. Masih seger seperti ini. Dan Pak Max harus tahu juga bahwa teknologi laser itu sudah dikembangkan sejak zaman dahulu. Ya, tahun 60-an dan sekarang teknologi laser itu dikembangkan sedemikian rupa lagi dengan alat yang kecil itu. Dengan teknologi namanya NMES. Yang lebih pusat pada perbaikan syaraf dan otot dan juga darah dan pembuluh darah. Iya, betul. Jadi banyak sekali pemirsa ya mungkin di rumah yang belum mengetahui. Kenapa sih kok kayaknya saya semakin meningkat usia, kok banyak sih penyakitnya gitu. Kan pasti akan bertanya-tanya kan. Salah satu penyebabnya selain tadi kualitas darah sama pembuluh darah ada di otot. Jadi tanpa kita sadari seiring kita meningkatnya usia otot kita tuh mengalami penyusutan. Nah, padahal dilihat kok badannya bentuknya sama, ukurannya sama, selananya sama, bajunya sama. Komponen di dalamnya yang berbeda, ototnya yang mengecil diisi dengan lemak. Dan lemak tubuh ini nanti bisa menjadi lemak darah juga yang akhirnya bisa meningkatkan kekentalan darah. Oke, jadi kita tadi sama-sama sudah mendengar bagaimana perjuangan Pak Max untuk membuat tubuhnya kembali sehat, kembali bugar saat ini. Padahal ia tahu bahwa ia memiliki hipertensi, tapi tidak tinggal diam saja, beliau langsung menggunakan teknologi laser. Jadi bagi Anda nih yang punya masalah hipertensi, jangan diam saja karena sudah ada solusinya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nanti kita akan lanjutkan lagi manfaat apa saja yang dirasakan oleh Pak Max setelah menggunakan teknologi laser. Dan bagaimana cara kerja dari teknologi laser ini bisa membuat tubuh kita semakin sehat dan stamina-nya meningkat. Sesaat lagi Go Healthy akan segera kembali. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kisah dari narasumber kita hari ini Bapak Max Sumilat, usia 73 tahun, sangat inspiratif sekali. Beliau sadar memiliki masalah kesehatan yaitu tensi tinggi atau hipertensi. Tensi tertinggi di 196 per 96. Dan itu juga tanpa gejala apapun. Pada saat itu mengalami susah tidur juga, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, semua berubah. Sekarang berapa tensinya? Tensi sekarang 130 per 80. Terasa badan itu rasanya ringan deh. Terasa benar itu. Jangan tunggu sakit. Kalau sudah sakit baru memiliki ya boleh. Tapi lebih baik sebelum sakit, milikilah teknologi laser. Manfaatnya saya rasakan luar biasa. Luar biasa. Di rumah siapa saja yang menggunakan teknologi laser juga? Saya sama istri. Nah, istri juga mengeluh tidurnya susah. Setelah menggunakan ini, waduh. Rasanya teknologi laser itu membantu tidur nyenyak. Pak Max ini, dia sadar bahwa pensiun itu harus darah dan pembuluh darahnya sehat. Karena yang mengakibatkan dia hipertensi sampai 196 per 96, itu adalah karena darahnya kental, pembuluh darahnya kaku. Dan itu memang sesuai dengan proses penuaan itu sendiri. Usia juga ya. Nah, lalu si teknologi laser itu bisa membantu apa? Yang pertama adalah gumpalan-gumpalan darah yang mengakibatkan penyumbatan atau mengakibatkan otot jantungnya itu harus bekerja keras sehingga tensinya naik. Itu diureikan dengan mekanisme yang namanya fibrinolisis. Sehingga kepi-keping darah itu terurei, darah menjadi lebih lancar. Kemudian juga kepi-keping darah yang cenderung menempel dicegah mekanisme agregasi trombosit. Itu sinar yang merah. Sinar yang birunya dia akan mengubah, membantu aktifasi daripada nitrik oksite yang kalau kita sudah tua, yang nitrik oksite itu diaktifkan kembali sehingga pembuluh darahnya melebar. Pembuluh darahnya lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya juga turun. Udah darahnya lancar, tekanan darahnya turun. Lalu kenapa? Tidurnya juga menjadi enak. Karena sinar yang kuningnya itu dia memberikan efek melatoninnya diaktifasi karena kita juga semakin tua, melatonin semakin menurun diaktifasi sehingga tidurnya lebih nyenyak. Jadi selama pakai teknologi laser, saya merasakan selama covid itu saya tidak ada. Saya sudah sampai tadi sudah tiga kali antigen dan semua negatif. Negatif. Itu yang saya rasakan. Kalau dulu, saya jangankan setahun. Dua, tiga bulan saya flu, batuk, pilek itu pasti kena. Dan sembuhnya lama. Minum obat bisa tiga hari, bisa satu minggu. Tetapi setelah pakai teknologi laser, saya kena flu, sakit kepala, minum obat satu hari, besoknya sudah sembuh. Purni Tuhan. Nah, pemirsa pasti pengen tahu dong, kenapa sih kok bisa sih seperti itu ya? Kan kita pengen ya ketika kita sudah usia tua, tetap sehat, tetap bugar seperti Pamex. Dengan menggunakan teknologi laser, sistem imun yang meningkat itu bisa menjaga pertahanan tubuh kita lebih kuat lagi. Sehingga kita jadi gak gampang sakit. Karena itu penting banget nih, apalagi kalau misalnya usia tua ya, kalau misalnya tidak dijaga, sudah memiliki comorbid. Sekalinya terkena infeksi kuman yang jahat, itu bisa berujungnya itu bahaya. Memang kita sudah mengetahui betapa pentingnya kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Tapi yang tidak kalah penting, ya itu masa otot. Jadi kita lihat ya di sini ya, pasti pemirsa akan bertanya-tanya, kenapa sih kok saya semakin tua, kok makin banyak penyakitnya? Ini salah satu penyebabnya selain kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu masa otot yang kian menyusut. Jadi tanpa kita sadari, seiring dengan meningkatnya usia, otot kita itu mengalami penyusutan. Kalau ototnya nyusut, diisi sama apa? Diisi sama lemak tubuh. Karena kalau lemak tubuhnya naik, lemak darah juga bisa ikut naik. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah kualitas darahnya juga menurun, karena darahnya menjadi kental, banyak lemak darahnya, dan pembuluh darah juga bisa menjadi kaku. Bahkan bisa terjadi ada penyumbatan. Makanya kita harus tetap aktif di usia tua. Kita lihat teknologi NMES, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation, itu bisa mengaktifkan kembali saraf-saraf dan otot. Sehingga otot kita tetap aktif. Kenapa? Karena masa otot itu membantu pembakaran gula darah dan lemak darah. 80 persen gula darah dan lemak darah kita itu dibakar sama otot. Ketika terjadi pembakaran, maka gula darah dan lemak darah itu bisa turun. Apa yang terjadi? Darah itu kualitasnya menjadi lebih bagus. Pembuluh darah juga menjadi tidak kaku. Sehingga resiko penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa diturunkan. Hipertensi juga bisa dibantu lebih dikendalikan lagi. Oke. Pemirsa tadi kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan Mas Boyke dengan tentang cara kerja atau manfaat dari teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Dan penjelasan teknologi NMES dari Mbak Preti, di mana teknologi NMES ini dapat menstimulasi otot agar tetap aktif. Jadi bagi Anda nih pemirsa yang punya kendala atau pasal kesehatan, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ayo gunakan dua teknologi ini yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana penjelasan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat ini, ini sih gilirannya Mas Panji. Silahkan Mas Panji. Pemirsa, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita di berbagai usia. Jaga tekanan darah, jangan sampai tak terkendali dan menyebabkan banyak komplikasi. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, ikuti anjuran dari dokter dan lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Seperti teknologi low level laser yang bisa membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu dapat juga membantu meningkatkan kualitas tidur, dan membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan supaya kita bisa melengkapi upaya sehat kita, kita bisa mensinergikan dua teknologi, teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi laser manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sedangkan teknologi NMES akan dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf kita, dan juga sistem otot kita, untuk membantu memberikan rangsangan kontraksi otot, supaya bisa mencegah penyusutan otot kita. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi laser, dan juga teknologi NMES dalam satu alat, Anda bisa menggunakan akun laser premium. Keluarga terbaru dari dokter laser, dan ini merupakan alat kesehatan dengan inovasi yang baru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Penggunanya juga mudah, Anda cukup menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri, dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur kita. Sedangkan untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakannya pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan, sehingga bisa membantu pencegahan penyusutan otot. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan juga keluarga bisa merasakan manfaat dari sinergi dua teknologi ini. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ambil handphone Anda, Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami, supaya Anda dan keluarga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya akun laser premium bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga? Pemirsa Go Healthy, buat saya Pak Amex ini merupakan sosok yang tangguh dan juga sangat peduli akan kesehatannya. Beliau tidak ingin masalah kesehatan itu hipertensi yang ia derita menjadi komplikasi nantinya. Akhirnya memilih menggunakan teknologi laser. Dan perubahannya luar biasa. Dulu tensinya sempat tinggi di angka berapa Pak? 196 per 96. 96. Sekarang sudah berapa tensinya? 130 per 80. Wow. Keren banget nih Pak Amex. Jadi Pak Amex ini menginspirasi teman-temannya agar sehat juga seperti Bapak. Tipsnya apa? Ayo gunakan teknologi laser dan semua sekarang menggunakan. Beberapa orang telah menggunakan. Beberapa orang sudah memiliki teknologi laser setelah terapi di rumah. Wow oke Pak Amex ini tipsnya seperti itu. Mengajak teman-teman berbahagia jadi dia juga bahagia juga sehat gitu melihat teman-temannya pada sehat. Mas Boy juga awet muda di usia 60an kok bisa? Tipsnya apa? Ya jadi mungkin hampir sama ya tipsnya itu bahwa menua itu pasti tetapi sehat itu pilihan. Dan untuk kunci sehatnya apa? Ya darahnya mesti sehat, pembuluh darahnya mesti baik, hatinya mesti bahagia, kemudian kita bisa kelihatan awet muda. Dan itu semua ya bisa dibantu ya selain pola hidup sehat tentunya dengan satu teknologi ya kan Pak? Yaitu teknologi laser. Karena teknologi itu ketika kita nyalakan itu tiga-tiganya itu bekerja. Yang satu untuk darah, yang sinar merahnya, yang birunya untuk pembuluh darah supaya tidak kaku. Yang kuningnya itu, yang mesti juga pemirsa tahu, dia itu membuat tidur lebih nyenyak karena mengaktifkan melatonin. Kalau tidurnya cukup, pastilah istirahat kulitnya juga bagus, bangun-bangun segar dan kita akan kelihatan awet muda. Kemudian juga kalau tidurnya cukup juga imunitas kita juga baik. Dan hasil penelitian menunjukkan orang yang tidurnya cukup dengan kualitas yang baik, maka dia akan terhindar dari penyakit kanker, terhindar dari proses artritis atau proses penyakit degeneratif. Sehingga orang-orang itu akan kelihatan muda dan juga akan tetap aktif di usia tua. Eh, tapi saya mau gue ucap sedikit nih ya, pemirsa ya. Yang saya tahu nih, Mas Boy ini naik gunung sana-sini masih energi loh, masih kuat loh. Karena saya juga sebelum naik gunung pakai teknologi itu supaya tetap semangat. Karena saya tahu bagaimana itu si gula darah dan si kolesterol yang ada muter-muter terus di tubuh saya diubah menjadi energi yang saya pakai untuk naik gunung. Pastinya kita semua pengen dong tetap sehat sampai usia tua dan tetap produktif. Dengan menggunakan teknologi laser dan sinergis dengan teknologi NMS, kualitas darahnya menjadi baik, pembuluh darahnya menjadi baik, ototnya itu dijaga. Sehingga apa yang terjadi, lemak tubuh itu bisa turun, lemak darahnya juga bisa turun, ototnya aktif, kerelihatan lebih bugar dan jauh lebih sehat. Oke, kalau kita tos dulu, nggak mau kalah, kita harus naik gunung juga. Kita gunakan teknologi NMS dan juga teknologi laser dari sekarang. Nah sekarang ya, masalahnya yang sudah terbantu kesehatannya lebih baik lagi tidak hanya Bapak Maximulat, tapi ada juga masyarakat Indonesia lainnya yang sudah terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Ini dia. Keluhan istri saya dulu ya, sebab dia kena penyakit gula. Istri saya sudah pakai, dan dia merasa nyaman. Kemudian dia beritahu saya, kamu kan juga sering tekanan darah tinggi dan sinus ini. Coba pakai sinus saya jadi hilang, jadi berkurang banyak lah. Istri saya juga lebih enak. Darah kita kelihatannya mengalirnya lebih baik dan juga tidurnya lebih enak. Jadi, betul-betul kami rasakan bahwa laser ini sangat-sangat membantu kehidupan kami berdua, suami istri. Emang kita tuh senang banget kalau lihat masyarakat Indonesia di luar sana terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Salah satu adalah Pak Maximulatisi yang hadir di GoHealthy. Bapak Max, apakah ada harapan? Saya mengharapkan, saya sendiri dengan teknologi laser saya sehat terus. Saya harapkan teman-teman di rumah, jangan tunggu sakit dulu, manfaatkan. Dapatkan teknologi laser. Saya yakin sambil menggunakan teknologi laser, kita bergerak dan makan yang sehat. Pasti tubuh kita sehat dan bugar. Terima kasih Mas Boyka, Mbak Preti dan juga Pak Maximulat sehat terus. Jadi, pemirsa mulai sekarang ayo kita jaga kesehatan pembuluh darah kita. Jangan sampai nantinya ada masalah dan terjadi komplikasi. Terlebih nih bagi Anda sekarang yang sudah memiliki masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Ini sudah saatnya Anda menggunakan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan menjelaskan. Pemirsa Setia Go Healthy, Anda sudah tahu bagaimana manfaat dari teknologi low-level laser dan juga disinergikan dengan teknologi NMES. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari sinergi kedua teknologi ini. Oleh karena itu, pastikanlah alat kesehatan yang Anda miliki ini yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Penggunaannya juga hanya dua kali saja dalam satu hari, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Satu keluarga bisa menjadi lebih sehat, tentunya juga lebih hemat. Tujuan kami adalah supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat dengan cara yang lebih mudah dan juga praktis. Oleh karena itulah, kami terus menghadirkan teknologi inovasi terbaru dan kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Premium. Kombinasi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Dan pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan, pilihlah dari GoGo Mall supaya Anda bisa mendapatkan Aku Laser Premium dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin dan tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Premium, keluarga dari Dr. Laser.